Polres Bangka Kapolres Bangka AKBP Taufik Nur Isya melalui kasat reskrim AKP Rene Zaharia, memperingatkan penambang akan mengambil tindakan tegas dan memproses penambang jika kembali beraktivitas. Ini yang terakhir kita melakukan tindakan persuasif. Apabila masih melakukan aktivitas, maka akan kita tindak tegas, kata AKP Rene Zaharia. Dia mengatakan, pihaknya akan mengecek lokasi dan akan mengambil tindakan tegas dan memproses ke jalur hukum jika penambang masih membandel. Akan cek dan pastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan di lokasi Jalan Kudai Selatan, jelasnya. Lokasi tambang di Kudai Selatan ini menimbulkan keresahan masyarakat. Sebab selain berada di pinggir aliran sungai Kudai, juga hampir rata-rata penambang dari luar Kudai. Para penambang timah jenis sebu-sebu ini dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Kudai Selatan. Selain itu, beredar kabar ada oknum-oknum yang menjadi baking penambang dan mengaku dapat mengondisikan agar penambang bisa beraktivitas. Terima kasih telah menonton!